Bertempat di halaman depan Maposek Palmera, sejumlah personil mengikuti rapi tes yang digelar Puskesmas setempat. Tes cepat sengaja digelar untuk mengantisipasi serta melacak apakah ada anggota polisi yang reaktif COVID-19 selama berinteraksi dengan masyarakat. Jika nantinya ternyata ada yang reaktif, Puskesmas akan segera melakukan upaya lanjutan dengan melakukan upaya swab tes. Sesuai dengan rencana itu 125. Sampai saat ini sudah berjalan 2-3 jam, sudah mencapai kepada angka 66 orang. Kami masih menyiapkan dari tim untuk saudara-saudara kita yang khususnya dekat di asrama Palmera ini, ayolah kita ketahui bagaimana kondisi kita sebenarnya. Ya, saya rasa silahkan datang aja ke sini. Rapit, rapit kalau nggak salah udah 3 kali. Alhamdulillah swab dibuka 3 kali. Ini dari posek Palmera semua? Posek Palmera. Tapi tadi disuntik kenapa Pak agak kaget gitu Pak? Oh nggak apa-apa gitu. Oh, biar dikira kayak takut gitu. Oh biar dikira kayak takut. Oh udah, udah aja. Sia-sia. Kemudahan semua hasilnya reaktif. Pernah positif nggak Pak dari reaktif itu pernah rapi? Alhamdulillah berukerah. Belum pernah dari 30. Dan jangan sampai pernah? Selain anggota polisi, rapi tes ini juga diikuti keluarga polisi yang tinggal di dalam asrama Polri. Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.